Hai halo teman-teman selamat menikmati oleh wabarakatuh welcome bagi ini baca nama kondisnya video oke ini sebenernya video kedua yang gue bikin karena yang kemarin itu banyak sekali gangguan ya di hari kemarin bayi-bayi anjingnya berisik terus udah gitu gue berusaha untuk bikin secepatnya tapi ya itu dia banyak halangan juga eh udah hasil editing tiba-tiba laptop gue psst mati gitu terus restart ternyata corrupt untuk memory cardnya dan ya itu kayak gini nih ada berisik gitu kan mudah-mudahan sih ya bismillah hari ini bisa lancar teman-teman dan tadinya gue mau bikin knockout tapi ternyata gak bisa ya karena disini berisik banget oke hari ini cepet-cepet duduk depan cermin walaupun punya waktu cuma sedikit gue mau sharing ke teman-teman untuk my update daily rutin make up ya jadi ya oke kita bakalan langsung aja untuk apa namanya skincare seperti biasa gue udah pake tiga ini tadi ya jadi biasanya gue memang coba diemin dulu oke untuk pelembabnya gue pake dari La Rose Cosei ini lipicar bomb terus tonernya Cosrx dan sunscreennya dari Biore yang ini ya teman-teman oke terus bakalan lanjut dan langsung aja kemarin juga gue pake produk ini yang dari Clea ini namanya Radiant Skin Tainted Moisturizer gila bagus banget bagus sih pake banget 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 ini warnanya yang Revine Light Medium Neutral oke pas banget pokoknya warnanya terus gue pakein bener-bener fokus ya di bagian center wajah karena gue perlu banget untuk merubah atau meratakan warna di bagian center wajah gue gitu jadi ini tinggal diratain aja dan saran gue untuk ngeratainnya pake jari dulu teman-teman oke baru kemudian di blend menggunakan beras lanjut untuk contour gue punya satu-satunya ternyata untuk contour yang cream tepatnya dan mungkin kalian bisa kasih saran kali ya contour cream yang bagus apa ya karena untuk yang dari Lux Crime even yang warnanya namanya hazelnut hazelnut lagi hazelnut jadi kan dia yang paling muda ya warnanya tapi kok gak tau deh somehow di muka gue kayak hasil blendnya itu kurang oke gitu ya walaupun warnanya sih udah pas ya teman-teman gak terlalu merah gak terlalu yang cool tone gitu jadi dia tuh kayak pernah ya kejadian entah karena campuran dari produk lainnya gitu dia jadi gak ngeblend terus jadi patchy gitu ini coba gue cek kembali ya kalau misalkan gue pake di atas penggunaan skin tint ya karena honestly gue gak bisa nyalahin produk itu sendiri untuk saat ini karena kulit gue tuh sekarang lagi cari cara ya gue pribadinya gimana supaya hasilnya jadi bagus karena udah gak bisa pake powder terlalu banyak udah gak bisa pake produk yang matte atau sedikit matte itu udah gak bisa bener-bener harus apa namanya lembab ya dan kalau gak lembab pasti dijamin keki gitu ya teman-teman makanya mudah-mudahan sih ini jadi bagus ya dan gue pake di bagian-bagian seperti biasa dimana gue biasa pake contour bronzer ya dan ini sih sebenarnya untuk daily make upnya teman-teman itu bukan yang bener-bener daily yang kayak cuma harian aja bener-bener gue make up karena untuk harian itu gue gak pernah make up ya sejujurnya ya teman-teman jadi ini kurang lebih kayak misalkan kita mau dan perlu untuk make up-an ya gue bakal make up-an seperti ini walaupun gak pergi kemana-mana gitu kayak misalkan ada tamu memerlukan gue untuk make up ya gue akan make up begini ya tapi mungkin mungkin juga gak bakalan pake contour ya ini cuma untuk ide kalian jika kalian memang membutuhkan contour oke lanjut untuk bagian matanya gue tambahin menggunakan si contournya karena produknya nanti gak bakalan terlalu banyak untuk bagian mata paling seperti biasa ya gue bakalan tambahin sesuatu yang ada shimmernya untuk memberikan kesan jelas tapi tidak terlihat ya oke jadi antara ada dan tiada oke ratain juga ke bagian bawahnya kalau kalau memerlukan jadi disesuaikan aja lah ya kalau untuk bagian mata menurut kalian kalian sukanya gimana pasnya gimana sesuaikan aja kalau gue begini ya temen-temen dan siapa tau aja udah di luar sana yang gue gak mau pake apa-apa pokoknya pengen pake apa namanya skin teeth moisturizer alis mascara udah ih it's good for you ya temen-temen kalau misalkan kalian udah bisa menentukan mana yang kalian mau pake gitu ya kalau menurut dapet gue ya oke next ini gue pake dari makeover radiant finish loose powder ya seperti biasa jagoan gue it's been I don't know years ya gue pake lagi pake lagi dan pake lagi takkan tergantikan ya karena ini satu-satunya produk yang menurut pendapat gue aman dari warna tekstur di atas wajah gue pokoknya semuanya jadi yaudah gue pake aja terus tinggal di tap begitu juga bagian yang sebelah kiri wajah tap 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 dulu karena bagian under eye itu cenderung suka creasing ya temen-temen jadi gak masalah pake dulu aja sebelum pake blush ya ya kalau kalian notice gue belum pake blush ya sebentar dan gue memilih blush nya itu yang bisa dipake di atas permukaan kulit gue yang sudah menggunakan powder ya jadi ini ada dua produk satu dari Dear Me Beauty yang botolnya itu lucu lah pokoknya dia cair banget dia bukan krim tapi blush cair yang kedua dari Bloom Intensity Pigment Blosser ini yang dari Mother of Coral ini warnanya Carnation yang mau gue pake 02 ini bagus banget walaupun dipake di atas permukaan kulit yang sudah menggunakan powder jadi tadi kan kalian udah liat tuh gue pake powder di bagian sebelah sini aja tapi kan siapa tau aja sebelah sini agak ketempelin gitu lah ya terus biasanya gue sediain tisu seperti ini jadi takutnya ada penggunaan berlebih ya karena untuk hari-hari gue pengennya sih gak terlalu heboh tapi ya seperti kalian tau bagian sebelah sini wajah gue itu bermasalah banget dalam penggunaan produk jadi dia itu gak bisa nempel gak bisa ngasih pigment sebagus di pipi di bagian sebelah sini gitu jadi biasanya gue pake banyak produknya gitu ya dan tinggal di blend terus karena ini apa ya ya kalian bisa lihat lah ini banyak sekali scar ya bekas-bekas dan kulitnya itu kurang jadi rapih temen-temen ini eksesnya gue buang ya jadi supaya gak terlalu banyak nempel ke muka terus di tapnya ngambang banget bukan ngambang aja di tapnya ngambang banget dan kemudian setelah ini alis ya alisnya gue mau pake dari implora temen-temen terus sebelumnya gue mau pakein dulu ini dari lux crime namanya on flick brow cara warna crystalline dan gue pakein dulu supaya gue bisa dapetin hasil dari alis yang natural ya jadi bulu-bulunya biar jagrak dulu nanti tinggal diisi mau pengen nyoba lagi ya gak tau dah ini bakar lebay gak ya ini yang dari Dear Me Beauty juga tuh temen-temen gue punya mendekati last line dan begitu juga bagian bawah mata oke untuk eyeliner pake warna noble dari something velest sugar cold waterproof gel eyeliner warna noble ya warna hitam oke dipake ini bagian waterline atas seperti biasa gue gak tau ya ini good decision or not ya pake glitter ya karena kalau daily gak mungkin gue pake seperti ini ya oke eyeliner udah siapin yang dari BLP powerliner by Lizipara warnanya yang which one copper oke temen-temen karena karena honestly gue gak suka yang terlalu bold banget dan untuk eyelinernya juga gue pakein bener-bener mendekati last line jadi cuma untuk mempertegas aja mascara atas right tinggal dipakein aja ini yang paling penting ya temen-temen tidak boleh kelewat jadi kalau kalian pake yang namanya eyeliner itu wajib pake yang namanya mascara ini jarang-jarang banget tapi karena gue ingat gue punya ini barbie x sk gitu kolaborasi sama barbie sk nya ini warnanya ice cream namanya wake up and hustle ya seperti ini temen-temen ini warnanya seperti ini ya karena gue punya jadi ya gue pake bukan karena hari-hari gue bakalan pasti pake belum tentu temen-temen dan gue cuman pake di bagian sebelah sini aja ya kalau misalkan kalian tanya di umur gue yang sekarang dengan pencarian make up gue saat ini ya temen-temen itu gue gak pernah pake highlighter anasli sejujur-jujurnya ini pake rose olde ya 3 peptide lip care kalau agak kering itu muka gue masih berminyak bagian center wajahnya tapi kurang lebih kayak keseluruhan dan pori-porinya itu kering gitu jadi biasanya kalau gue pake makeup tebel apalagi pake powder itu dia jadi kayak nempel di atasnya gitu loh jadi kayak cakey terus mending kalau cakeynya itu yang seperti kalian tau lah ya standarnya begitu cakey ini tuh enggak jadi kayak titik-titik-titik-titik-titik di seluruh permukaan ya sebelah sini sebelah sini hidung disini ngikutin posisi pori-porinya gitu jadi saking kering kulitnya jadi kayak aduh kok kayak gini ya nah cuman ini dia pencarian gue akhirnya berakhir ya temen-temen dan jadinya apa ya kalau pendapat gue alhamdulillah akhirnya gue menemukanmu gitu ya jadi enggak ada masalah gitu terus ini gue agak blend lagi karena tadi kayaknya untuk si highlighternya ini enggak bisa nyampur dengan loose powder ya temen-temen inilah masalahnya kalau pakai produk kering ya temen-temen jadinya kita harus pastikan si produknya itu bisa mencampur dengan baik atau tidak gitu dengan sebagian produk lainnya gitu ya tapi ini masih bisa dibetulin ya tinggal ambil brush foundation atau brush cushion atau tinted moisturizer-nya tadi bekas ngeblend-nya terus di-blend jadi bagus lagi jadi ini masalahnya yang gue sering temuin ya temen-temen adalah udah dipakein di wajah tapi jadinya enggak ngeblend keki patchy gitu ya di beberapa tempat yang jelas disini di hidung kan jadinya enggak bagus ya di hidung juga enggak nempel gue bingung gitu tapi sekarang setelah gue menemukannya Alhamdulillah aman gitu ya temen-temen jadi gue udah enggak bisa lagi pake yang namanya produk-produk yang matte atau apapun powder segala macem gitu ya oke ini implora pensil alisnya tinggal gue fill in aja yang kosong-kosongnya tidak terlalu gue apa ya enggak terlalu bikin garang banget gitu pokoknya gue cuma ngikutin bentuk alis aja oke hampir selesai yang terakhir adalah bibir ya ini gue punya dari statement beauty gloss boss dari kemarin gue salah terus nyebutinnya ini warnanya nude glow bagus banget dia adalah jenis dari lip gloss yang enggak ada tapi jelas jadi tema untuk akhir tahun ini setelah gue menemukan jati diri gue dalam bermakeup itu akan selalu menjadi enggak jelas eh apa sih enggak ada tapi jelas ya teman-teman gue enggak tahu teman-teman di sana atau kalian yang nonton kalian punya enggak sih tema makeup diri sendiri tanpa ngikutin orang lain gitu ya karena ya honestly gue ngikutin ini cari ini cari itu tips segala macem itu enggak enggak ada yang pas gitu ya karena kalau yang khusus apalagi yang orang luar gitu ya itu kan dia memang disana tuh kering ya teman-teman beda dengan di Indonesia di Indonesia itu tropis kelembabannya tinggi walaupun disini misalkan khususnya di Jakarta teman-teman di luar sana yang tinggal di daerah-daerah panas Surabaya gitu kan itu panas tapi lembab nah kalau di luar negeri sana itu dia kering ya teman-teman jadi kalau gue ngikutin yang di luar sana itu jadi terlalu basah becek semuanya juga out-outan ya dan kalau ngikutin teman-teman yang istilahnya ada disini juga semuanya kebanyakan powder powder terus udah gitu selain powder produknya itu kebanyakan pasti harus tinggi coveragenya kalau gue sekarang udah gak pusing lagi dengan coverage ya teman-teman kalian bisa lihat semua kekurangan di atas wajah gue kayak ini dari deketnya teman-teman gue harus mastiin dia fokus ya jadi gue bakal kasih lihat kalian ke bagian sebelah kiri wajah gue sebelah sini ayo dong alisnya seperti ini teman-teman jadi gak terlalu yang apa ya heboh gak terlalu yang bold alisnya juga ya ini dari depannya jadi bener-bener tekstur kulitnya itu halus pakai banget ya teman-teman bener-bener ini fokus ya bismillah ya Allah ya tuh kayak gini jadi bener-bener kulitnya itu kayak kulit aja gitu tapi dipercantik dan dimaksimalkan menggunakan yang namanya make up gitu ya teman-teman jadi hasilnya seperti ini untuk my daily make up routine what do you guys think ada yang kurang atau menurut kalian berlebihan bisa komen di bawah ada masukan pokoknya apapun komplain tapi jangan lupa kalau komplain harus dan wajib kasih masukannya oke teman-teman jadi ini dia my update daily make up routine mudah-mudahan kamu suka mudah-mudahan menginspirasi jadi kita ketemu lagi nanti ya di video bermanfaat lainnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke channel ini aktifin notifikasinya dan bye teman-teman jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh